hai hai balik lagi ke YouTube channelnya jagoan helm kali ini gua mau unboxing helm dari Zeus CS611 black titik 29 white rat guys ini ukurannya M dan seperti biasa kalau misalkan di sebelah gua belum ada helm yang kepajang berarti akan ada di pertengahan nanti jadi kita buka dulu yang di dalam dusnya Oke jadi di pembelian helm kalian cuma dapetin helm sarung dan dusnya aja oke kita keluarin dulu ini half-face guys nah sarungnya pun kalian dapetnya dua tuh walaupun sekedar half-face doang karena produk impor juga kan jadi kayak agak bahaya gitu ngasih jatuhnya kalau sarungnya cuman satu biji tapi gudu-gudu nah jadi ini dia visual untuk versi yang white ratenya guys Nah sekarang mau gua kasih unjuk saudaranya juga masih satu seri ini 611 ini ini yang blue yellow blue yellow apa nggak kebalik ini ya teknya nggak kebalik ini blue yellow ya sini ada yellow tapi neon gak sih jatohnya ya nggak tahu lah ya mungkin matanya orang sana beda ya sampe kita mereka jadi ini gua putih dulu jatuh ya hai 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 roonnya Oke jadi ada sedikit info buat kalian yang sebetulnya gua baru tahu info ini tadi sebelum unboxing jadi untuk Zeus ini dia punya dua seri Cina ada 611 sama 610 kan enggak pegang ini 611 atau 611 nah kalau ya buat yang 610 itu dia versi yang jauh lebih gulet gitu guys lebih klasik tapi masih ada kesan grafis garis-garisnya seperti itu nah kalau yang buat 611 ini dia lebih agresif guys karena ya ini garis-garis seperti ini guys modalannya itu jauh lebih agresif dari yang 610 dan kalau misalkan kalian mau like helm touringpun di 611 juga ada itu 611 c kayak gitu udah kan gitu dong Bang Udah lagi soap Saru gue enggak apa enggak apa C nya apa C Long crossover tuh 16c 16 crossover baru tahu Oke jadi kita langsung aja merchandise laugh Dada 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 Oke jadi kita lihat dulu ini motifnya seperti yang tadi gua bilang agresif kan Tuh liat aja, lu liat aja motifnya kayak begini guys gimana gak mau agresif gila Seperti itu tuh gadis-gadisnya seperti itu, walaupun tulisannya warnanya cuma apa tuh tadi Whitenya tapi warnanya banyak guys, gak cuma white stark doang ini Ini warna-warna ini kayak warna pelangi, gimana sih nih Jius tapi gapapa Cakep kok guys, Jius cakep cakep jelaw dan ini juga salah satu helm yang hafes atau bestseller di jago nya loh ternyata guys, baru tau guys keren juga loh import padahal wah males capek naik lantai tiga tuh naik tuh jadi kayak gitu ya guys makanya ini dibilangnya tuh lebih agresif tuh karena permainannya juga jauh lebih banyak seperti itu dan untuk finishingnya ini cakep banget sih maksudnya gak ada yang gagal atau fail untuk finishingnya ya karena Zeus juga termasuk salah satu produsen helm yang finishingnya tuh cem banget pakem banget apa lagi yang warna-warna atau doff nya gitegas kan ini versi yang glossy nya tapi ini tidak ada glitter glitternya oke ini apa nih tulisannya nih? ada tulisan being attractive anjay seperti itu sih dan ternyata buat trademarknya dia juga gak banyak guys wah ternyata trademark dari si Zeus nya cuman ada yang ngomongin Zeus sih ya iya iya ah maaf oke jadi trademarknya dia tuh gak banyak bahkan cuman satu diji doang cuman di bagian depan doang nih Zeus karena di sekelilingnya depan belakang atas tuh gak ada sama sekali jadi minim sangat minim bagus lah ya ya berarti mereka lebih fokus ke motif dari desain helmnya aja gitu nah kalau untuk bahan dasarnya dia ini termoplastik ya bang? gini ya termoplastik gaaaan buat visor nya ternyata dia belum flat guys masih agak cembung seperti itu tapi ini gede sih termasuk misalnya guys dan dia ada knopnya nah tuh jadi akan lebih aman si visor nya kalau dibuka bentukannya kayak gini half-face biasa dan dia juga punya stopper nih jadi dia gak bakal upside gitu jadi kalian tenang aja dan kalau bentuk ventilasinya ini gue lucu sih nih tuas ventilasinya dia kan panjang banget tuh ya tapi dia kalau digeser cuman setengah doang gitu tau udah tuh inovasinya apaan jauh sebikin kayak gini ya tapi lucu sih seru dan dia bergeri gigi jadi gak bakal licin kalau misalkan kalian pake glove atau misalkan lagi keadaan kayak sekarang nih hujan itu kan jadi gak akan licin dah dan buat versi ventilasi belakangnya nih buat upload keluarnya banyak juga tuh gede banget tuh kanan kiri ya kalian liat kan kayak ini kayak AC apa sih namanya yang kalau di luar tuh yang blower blower iya kayak blower no liat kan dan busanya dia tipenya ternyata bolong-bolong sampe full bolong-bolong seperti itu tapi ini ini sih gak padet tapi empuk lumayan lumayan ya tau emang juga helm best seller kayak gisah dan ini kunciannya dia tipe yang di klik tuh nah dan lubang intercomnya sayangnya tidak ada kenapa yang gak ada kenapa gak ada bang seri lama oh karena seri lama tapi ini spasenya ada guys jadi kalian bisa bolongin sendiri ini walaupun PR sih tapi gak apa-apa oke sekarang mau gue timbang dulu ini ukurannya M ini ukurannya L oke jadi ini kalau sesuai di atas ini sekitar 1380 jadi normalnya half best dan ini ukurannya M oh iya ini ada manual book eh gak sih ini stiker doang ini cuma 10 gram doang nih kalau yang begini guys gak penting dah oke tuh 1390 bener dia gak melenceng dari datanya kok kita coba yang L dulu ya guys ya nah kita coba yang L ini juga sama ada stiker gak jelasnya dan ini kalau data selalu sama aja 1380 juga oh iya ini bateraknya cuma satu loh 1380 bener gak beda jauh lah muter lupa gue lupa gue oke oke sekarang saatnya gue fitting gue fittingnya ukurannya M aja gak dua-duanya lah ini kebalik ya wah kebalik guys ini kalau kalian ngurut soalnya geluduk-geluduk ya wajarin aja orang umumnya hujan kedepak-kedepak kedepak-kedepak oke oke balaknya udah gue pake oh iya kalau kalian ke toko nyoba-nyoba helm tuh kan nanti dikasih balak guys jadi gak sembarangan pake helmnya ya karena kan iya maksudnya dipinjemin ya maksudnya gitu lah pokoknya maksudnya gitu lah pokoknya tapi gila dikasih di buku di buku lah ya tenang itu balaknya satu orang satu kok gak ditukur-tukuran karena kan kita masih jatuhnya masih kayak perakus covid gitu kan guys takutnya kenapa-kenapa gitu wah ini omelik banget sih di gue omnya juga tuh lihat kan kita pake kacamata oh iya dia ngoletek dasis fitnya ya tapi kalau halfest udah pasti bisa ingat halfest udah pasti bisa gak usah ditanya-tanya itu halfest bisa gak tuh guna kotor mata bisa guys halfest mah oke dan ini gue turunin facernya nikatan bagian depan kanan kiri belakang wii oke guys hampir kelupaan nah ini kebiasaan gue nih maaf 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 ini kalau tuas kayak gini emang kadang suka gak keliatan ya guys ya jadi ada tuas double visor jadi dia tuh double visor guys tuh seperti ini dan ini gak bakal nyangkut ya walaupun kalian pake kacamata kalau kalian turunin si double visornya dan ini double visornya dia smoke guys pure smoke oke seperti itu dan karena nih si tralisnya dia agak tebel jadi kalau misalkan kalian mau pake intercom tapi jangan lupa bolongin dulu untuk spacenya kalian cuma bisa pake yang ditempel dan gitu dia posisinya kan ada di bawah jadi gak bisa dia buat markanya yang jepit juga oke dan kesimpulannya kalau misalkan kalian mau cari helm halfest yang batoknya kecil udah double visor terus misalkan kalian mau kepelan gitu sama cewek kalian juga bisa banget tentang masalah kalian kalian bisa pake warna biru dan warna oran ini ada warna lain gak? ya tuh ada warna lain hitamnya bagus gak? keren tuh kalian bisa cek aja lah kita punya warna lain cek aja di marketplace kalau rumah yang jauh tapi kalau misalkan mau datang ke toko langsung sekalian coba-cobapun bisa banget karena nih DMnya aja gue oglet tapi ini true fit kan? true fit emang pahala gue aja yang kecil guys maaf oke jadi segitu aja jangan lupa di subscribe gue sampe bosan banget ini dari kemaren ngomongin subscribe, subscribe, subscribe biar kita bisa 100.000 subscriber di Desember kita give wey kita gudian hehehe 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 didukung tuh amal jius hahaha oke jadi segitu aja jangan lupa di like, comment, share, subscribe gue Tami kita ketemu lagi kapan-kapan bye-bye bye